Intro Baik ibu bapak saudara semuanya, selamat pagi Senang sekali pagi hari ini menyapa anda semuanya di rumah Tuhan Saya percaya ketika kita berada di rumah Tuhan Berjumpa dalam hadirat Tuhan Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semuanya Saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari dua minggu belakangan ini Ibu bapak saudara semuanya, kita belajar tentang bagaimana menjadi orang-orang yang berkemenangan Kita belajar bagaimana menjadi orang-orang yang menang Bahkan Alkitab berkata lebih daripada pemenang Hal yang pertama kita bisa belajar dari Daud adalah soal pengurapan Titik balik dalam hidup Daud dimulai dari ketika dia menerima pengurapan dari Samuel Ketika dia diurapi Tuhan, maka langsung hidup Daud menjadi berbeda Maka kemenangan demi kemenangan itu terjadi Karena pengurapan Tuhan dinyatakan kepada Daud Lalu kemudian minggu kemarin kita sudah belajar Kunci yang kedua, kenapa Daud berkemenangan Karena Daud memiliki persiapan Jauh sebelum dia berperang melawan Goliat Daud lebih dulu menghajar yang namanya singa Dia lebih dulu menghajar yang namanya beruang Dan sebelum dia menjadi raja Tuhan juga mempersiapkan Daud Kapan? Ketika dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh Dia sudah diurapi menjadi raja Tapi kenyataannya dia harus lari ke sana kemari Sudara-sudara jangan salah mengerti Masa-masa sulit dalam hidupmu Itu sebetulnya adalah masa persiapan Yang Tuhan berikan Supaya kemenangan yang besar Itu benar-benar dinyatakan bagi kita semuanya Amen Bangsa Israel sebelum masuk Ganaan Dia harus lewati dulu yang namanya Padanggurun Padanggurun adalah masa persiapan Kalau kita bisa menang di masa persiapan Kita akan menang di Kanaan Itulah tempat yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya Itu sebabnya kalau hari-hari ini Anda sedang berada di Padanggurun kehidupan Mungkin bisnismu sedang mengalami masalah Mungkin keuanganmu sedang mengalami masalah Hari ini kita harus meresponi dengan sikap hati yang benar Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita Amen Kalau hari-hari ini kita mengalami masalah yang datang Silih berganti dalam hidup kita Saya mengajak Anda belajar untuk mempercayai Ini masa Padanggurun Hanyalah masa persiapan untuk kita menikmati Kanaan Dan orang tua saya pesan kepada Anda semuanya Persiapkan anak-anak Anda dengan baik Salah satunya adalah Dorong mereka untuk rajin ibadah Dorong mereka untuk baca firman Dorong mereka untuk berdoa Sejak dari kecil Saya mendorong jemaah Tuhan semuanya yang ada di tempat ini Justru ketika anak Anda kecil Persiapkan dengan sebaik-baiknya Nanti ketika anak kita sudah kuliah Jauh daripada kita Kita tidak bisa kontrol mereka 24 jam Kita tidak tahu bahkan apa yang mereka lakukan Kita tidak tahu pergaulan mereka dengan teman-temannya seperti apa Tetapi kalau Anda Kita semuanya persiapkan dengan baik Sejak kecil Kenalkan Tuhan Sejak kecil Ajar berdoa Sejak kecil Dorong ke sekolah minggu Lalu kemudian ketika sudah remaja Ajar untuk beribadah bersama-sama Sudara-sudara Saya percaya Ini adalah masa persiapan Buat mereka menghadapi kehidupan yang keras Di kemudian hari Mereka akan tetap menjadi orang-orang yang cinta Tuhan Dan takut akan Tuhan Amin Makanya ibu bapak Saya berharap seperti ini Kalau kita tidak mau Anak kita bolos sekolah Karena kita berpikir bahwa Mereka dipersiapkan Untuk menjadi orang berhasil Bisa masuk ke perguruan tinggi favorit Bisa bekerja di tempat favorit Dan seterusnya Kita dorong mereka untuk rajin belajar Saya juga mengatakan kepada Anda Bahwa untuk mereka Menjadi orang yang takut akan Tuhan dikelak kemudian hari Ini jauh lebih penting Daripada bagaimana dia bisa dapatkan sekolah yang terbaik Makanya dari sejak kecil Dorong mereka Persiapkan mereka Amin Saya ada cerita sederhana Ibu bapak saudara Sebagaimana Anda tahu Anak saya Brian Minggu kemarin Berulang tahun Lalu kemudian Saya tanya kepada dia Saya sedang berbicara soal persiapan Saya sedang mengajar dia Mulai dari sejak dini Sejak remaja Harus persiapan Saya tanya kepada dia Apa yang Harus kamu lakukan Di waktu-waktu Senggangmu Waktu longgarmu Saya tahu bahwa dia untuk kemampuan akademis Lumayan Belum pernah juara satu Tapi lumayan bisa mengikuti Sehingga banyak waktu dia Dan saya amati Banyak waktu dihabiskan untuk main games Adakah yang punya kemiripan dengan anak saya Boleh angkat tangannya Dan saya berpikir Sangat disayangkan Kalau waktu yang sedemikian banyak Hanya untuk main games Dan saya ingin mengajar dia Saya sedang mempersiapkan dia Maka saya mengajak dia Menawari dia Sebuah pekerjaan Pekerjaan yang tidak mengganggu sekolahnya Pekerjaan yang Dia bisa mengerjakan dengan happy Mengerjakan dengan baik Dan pada satu sisi yang lain Saya ingin Dia mulai bisa tangkap sesuatu Bahwa dia sedang dipersiapkan Minggu ini Dia sudah punya toko Di Jalan Maya tentunya Maksudnya toko online Dia buka lapak sekarang Dibukakan lapak maksudnya Di Bukalapak belum ada Ya kalau Anda suka Apa Aparel, aksesoris motor Karena bapaknya suka motor Sebetulan saya punya teman Yang bisa kasih barang Minggu ini sudah Sudah dibuka Dan saya ajari dia Prosesnya dari awal Sebetulnya staff kami Banyak yang buka di topet Buka di shopee Sebetulnya mudah bagi saya Untuk berkata Ini tolong Bukakan buat Brian Tapi saya Ngomong kepada staff saya Kamu hanya lihat Kamu hanya dampingi Biar dia proses dari awal Hingga selesai Dia yang kerjakan semuanya Dia harus tanya dulu Baru kemudian Kamu kasih jawab Dan seterusnya Jadi proses dari A Sampai Z Dia harus kerjakan Saya hanya Bukan making money Karena Bukan itu goalnya Saya sedang Mempersiapkan dia Dan Ketahuilah Ibu bapak semuanya Anak muda zaman sekarang itu Luar biasa Kita tidak pernah bayangkan Potensi kemampuan mereka Kalau kita kasih mereka kesempatan Dan Mulai Dari beberapa waktu kemarin Saya mengajar dia Arti sebuah tanggung jawab Jadi bukan Punya uang gimana Cetak uang gimana Goalnya bukan itu Tapi Bagaimana dia bertanggung jawab Bagaimana dia Mengelola dengan baik Bagaimana dia bisa Ketemu dengan orang Bagaimana dia bertanya Bagaimana dia Melayani pelanggan Itu goal yang Sedang Saya persiapkan Buat dia Tujuannya sederhana Saya sedang Mempersiapkan Kalau Anda Mengasih anakmu Persiapkan anakmu Dengan baik Jangan sampai Nanti lulus kuliah Gelagepen Mau apa Bingung tujuan Hidupnya Kayak apa Kemudian Apalagi Anda punya Bisnis yang besar Anda pasrahkan Anak Anda Seketika juga Harus Bisa seperti Anda Gelagepen nanti Itu tidak 100% Kesalahan anak kita Kalau tidak bisa Melanjutkan Tapi mungkin Kita punya Andil besar disitu Karena kita Tidak Mempersiapkan Apapun juga Kita perlu Persiapkan Dengan baik Amin Jadi Ibu Bapak Saudara semuanya Soal kemenangan Dari Daud Kita belajar Pertama Dia butuh Namanya Pengurapan Tuhan Yang kedua Adalah Dia punya Persiapan Padanggurunmu Hari ini Adalah Masa persiapan Untuk Anda Menikmati Kanaan Tanah Yang penuh Dengan susu Dan madu Kalau Anda Ingin hidupmu Diberkati Kanaan Menjadi Bagian Hidupmu Anda harus Relakan Dirimu Dipersiapkan Di masa Padanggurun Amin Dan sekarang Kita akan Belajar Yang ketiga Belajar dari Daud Apa kunci Kemenangan Daud Bukal kitab Anda Di dalam Amsal Fasal Yang ke 18 Amsal Fasal Yang ke 18 Ayat Yang ke 12 Kunci Ketiga Dari Daud Apa yang Kita bisa Pelajari Ibu Bapak Saudara Semuanya Sudahkah Ketemu Amsal Fasal Yang ke 18 Ayat Yang ke 12 Satu Ayat Mari kita Baca Sama-sama Dengan Suara Yang Keras Dua Tiga Tinggi Hati Mendahului Kehancuran Tetapi Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan Saya ulangi Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan Dalam bahasa Lain Kerendahan Hati Mendahului Kemuliaan Kerendahan Hati Mendahului Kemenangan Saya percaya Kunci Kemenangan Kita adalah Kalau kita Belajar Rendah Hati Sebagaimana Kunci Kemenangan Daud Yang ketiga Adalah Dia punya Sikap Rendah Hati Kenapa Rendah Hati Itu penting Karena Rendah Hati Adalah Modal Untuk Kita Meraih Sebuah Kemenangan Besar Berulang Kali Saya Menyatakan Kepada Anda Seberapa Anda Ingin Bangunan Ini Tinggi Itu Tergantung Seberapa Dalam Pondasinya Seberapa Pohon Itu Bisa Menjulang Tinggi Itu Ditentukan Oleh Seberapa Kuat Akarnya Dan Kalau kita Bicara Pondasi Kita Bicara Akar Maka Kita Sedang Bicara Soal Kerendahan Hati Orang 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 Semakin Rendah Hati Dia akan Semakin Mendapat Promosi Daripada Tuhan Tetapi Kalau Orang Menjadi Congka Orang Menjadi Sombong Justru Dia akan Semakin Sulit Mendapat Promosi Daripada Tuhan Orang Orang Seperti Ini Mungkin Dia bisa Promosikan Dirinya Dengan Banyak Cara Tetapi Sudara-sudara Promosi Yang datang Dari Manusia Biasanya Tidak Akan Pernah Awet Tidak Akan Pernah Langgeng Kalau Mau Dapat Promosi Yang Langgeng Belajar Promosi Itu Biar Datang Daripada Tuhan Sendiri Dan Kalau Anda Ingin Promosi Dari Tuhan Maka Kuncinya Adalah Belajar Untuk Rendah Hati Ibu Bapak Sudara Semuanya Saya Buktikan Kepada Anda Beberapa Contoh Di Dalam Alkitab Bagaimana Kerendahan Hati Daud Kita Belajar Yang Pertama Seperti Ini Kerendahan Hati Daud Terlihat Dari Bagaimana Ia Setia Dengan Perkara Perkara Kecil Orang Yang Rendah Hati Dia Akan Setia Dengan Perkara Kecil 1 Samuel 17 Ayat Yang 28 Yang Pertama Orang Yang Rendah Hati Dia Setia Dengan Perkara Kecil 1 Samuel 17 Ayat Yang 28 Oke Sudahkah Anda Ketemu Ayat Ini 1 Samuel Fasal 17 Ayat Yang 28 Saya Bacakan Ketika Eliab Kakaknya Yang Tertua Mendengar Perkataan Daud Kepada Orang Orang Itu Bangkitlah Amarah Eliab Kepada Daud Sambil Berkata Mengapa Engkau Datang Dan Pada Siapakah Kau Tinggalkan Kambing Domba Yang Dua Tiga Ekor Itu Di Padang Gurun Aku Kenal Sifat Pemberanimu Dan Ini Kakaknya Tidak Suka Dengan Daud Maka Dia Berkata Kejahatan Hatimu Engkau Datang Kemari Dengan Maksud Melihat Pertempuran Saya Tanya Kepada Anda Kisah Ini Ditulis Setelah Daud Menerima Pengurapan Atau Belum Tolong Jawab Sudah Atau Belum Ini 1 Samuel 17 Daud Diurapi Itu Dicatat Di Dalam 1 Samuel Fasal 16 Sebelumnya Jadi Sudara Daud Sudah Diurapi Oleh Pengurapan Seperti Apa Pengurapan Untuk Menjadi Raja Pikirkan Baik-baik Sudah Diurapi Yang Mengurapi Siapa Bukan Orang Sembarangan Orang Nomor Satu Secara Keagamaan Pada Waktu Itu Samuel Jadi Pengurapan Daud Ini Benar-benar Legal Sudara Daud Diurapi Menjadi Raja Atas Israel Tapi Setelah Pengurapan Itu 1 Samuel 17 Mencatat Daud Masih Mengembalakan Kambing Domba Daud Masih Angun Medus Padahal Dia Sudah Diurapi Menjadi Raja Pikirkan Baik-baik Tidak Gampang Menjadi Daud Kenapa Dia Jelas-jelas Ngerti Dia Ini Dipersiapkan Menjadi Raja Bahkan Sudah Terima Pengurapan Raja Tapi Dia Harus Masih Setia Mengembalakan Kambing Domba Ayahnya Mending Kalau Dombanya Berjumlah Banyak Dombanya Hanya Tadi Alkitab Berkata Berapa Sudara Dua Tiga Ekor Dua Tiga Ekor Itu Beda Dengan Dua Puluh Tiga Ekor Jadi Kalau Dikatakan Dua Tiga Ekor Maka Kambing Domba Daut Itu Kalau Tidak Dua Ya Tiga Jadi Lahir Satu Besar Dijual Jadi Dua Dibesarkan Lagi Jadi Tiga Dijual Lagi Jadi Dua Makanya Disebut Dua Atau Tiga Artinya Ini Perkara Yang Remeh Ini Artinya Perkara Yang Kecil Padahal Dia Sudah Menerima Pengurapan Yang Besar Menjadi Raja Israel Tapi Masih Harus Setia Dengan Yang Dua Tiga Ekor Tapi Saya Berkata Kepada Anda Justru Kesetiaan Dia Dengan Perkara Kecil Inilah Yang Menarik Perhatian Tuhan Sehingga Tuhan Percayakan Perkara Yang Lebih Besar Kalau Daud Tidak Setia Dengan Yang Dua Tiga Ekor Ini Kalau Dia Tidak Setia Mengembalakan Kambing Domba Ayahnya Dia Tidak Akan Dipercaya Tuhan Mengembalakan Seluruh Israel Catat Baik-baik Ibu Bapak Sudara Semuanya Dia Sudah Menerima Pengurapan Tapi Masih Setia Mengembalakan Kambing Domba Contoh Lagi Di Dalam Alkitab 1 Samuel 17 Yuk Kita Belajar Detail Sekarang Tentang Daud Dan Bagaimana Kerendahan Hati Daud Ditunjukkan Ketika Dia Setia Dengan Perkara Perkara Kecil 1 Samuel 17 Ayat Yang 15 Oke Sudahkah Ketemu 1 Samuel 17 Ayat Yang 15 Sudah Mari kita Baca Ayat Ini Tetapi Daud Selalu Pulang Daripada Saul Berhenti Di Ini Saya Jelaskan Jadi Ini Ceritanya Saul Ini Kerasukan Roh Jahat Berulang Kali Ibu Bapak Sudara Semuanya Lalu Daud Dipekerjakan Di Istana Raja Daud Si Penggembala Domba Yang Tukang Angun Wedus Bisa Masuk Ke Istana Dia Main Kecapi Dan Begitu Dia Main Kecapi Roh Jahat Daripada Saul Keluar Makanya Daud Ini Menjadi Kesayangan Saul Ibu Bapak Sudara Semuanya Tiap Hari Kapan Pun Saul Butuh Daud Daud Selalu Ada Di Istana Tapi Coba Perhatikan Ayat Yang 15 Tetapi Daud Selalu Pulang Daripada Saul Untuk Apa Sudara Untuk Apa Menggembalakan Domba Ayahnya Di Bethlehem Orang Kalau Sudah Inja Istana Biasanya Lupa Dengan Yang Namanya Desa Betul Enggak Enggak Usah Sampai Istana Baru Pergi Ke Kota Besar Lupa Dengan Desanya Amati Baik-baik Yang Sudah Pergi Ke Kota Besar Masih Ingat Bahasa Di Desanya Enggak Dari Jakarta Pulang Ke Wonogiri Bahasanya Gimana Lu Gimana Lu Gua Ya maaf Kalau ada Kesamaan Bekerja Di Jakarta Jadi PRT Misalnya Pulang Sudah Lupa Bahasa Wonogirinya Pulang Yang Wonogiri Nanti Tersinggung Ada Yang dari Wonogiri Pulang Lupa Dengan Bahasa Solonya Sampean Panjenengan Lupa Sudara Sudah Ganti Lu Gue Ditanya Berapa Lama Lu Di Jakarta Tiga Bulan Sudara Tiga Bulan Mengubah Banyak Hal Bayangkan Gaud Keluar Masuk Istana Siapa Pernah Keluar Masuk Istana Presiden Jangankan Istana Presiden Saya Seumur Hidup Ibu Bapak Sudara Baru Masuk Balik Kota Ketemu Pak Wali Kota Baru Dua Minggu Yang Lalu Belum Ke Presiden Rasanya Juga Beda Ternyata Ada Rasa Bangga Juga Ini Daud Ketemu Dengan Raja Dipekerjakan Jadi Asisten Raja Tapi Pulang Masih Mau Angon Pedus Kalau Kita Jadi Daud Bisa Enggak Tanya Kepada Hatimu Yang Paling Dalam Bisa Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Seandainya Anda Sudah Dipercaya Hal Yang Besar Lalu Kemudian Anda Masih Harus Mengerjakan Perkara Yang Kecil Perkara Yang Remeh Bisa Enggak Semisalnya Anda Kalau Anda Seorang Pendeta Penginjil Pengkotbah Anda sudah Diundang Kemana-mana Anda Sudah Keluar Masuk TV Keluar Masuk Channel Lalu Kemudian Anda Kembali Pulang Ke Gereja Lokal Anda Dan Anda Bertugas Mungkin Hanya Menjadi Operator Multimedia Masih Mau Enggak Anda Penyanyi Besar Anda Sudah Punya Album Kembali Gereja Lokal Anda Jadi Singer Saya Tanya Kepada Anda Bisa Enggak Kita Benar Enggak Mungkinkah Kita Akan Berkata Ini Levelnya Beda Nanti Datang Ke Gereja Lokal Ke Gereja Kita Saya Berdoa Ada di Antara Anda Mungkin Jadi Penyanyi Besar Lalu Dia Akan Tanya Berapa Ini Repot Sudara Dan Panya Itu Terjadi Dulunya Bukan Siapa Siapa Setelah Jadi Siapa Siapa Pulang Ke Rumah Pulang Ke Gerejanya Tuntutannya Sudah Berbeda Ini Berarti Orang Tidak Bisa Belajar Dari Daud Yang Rendah Hati Belajar Setia Dengan Perkara-perkara Kecil Ingat Jangan Lupa Dari Mana Kita Berasal Kalau 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 Dulu Hanyalah Punya Sedikit Dari Apa Yang Ada Di Tangan Kita Dan Dari Apa Yang Ada Di Tangan Kita Ini Tuhan Lipat Kali Gandakan Berkembang Luar Biasa Saya Hanya Pesan Kepada Anda Semuanya Jangan Pernah Lupa Dari Mana Kita Berasal Saya Berdoa Nanti Anda Menjadi Orang-orang Yang Hebat Anak-anak Muda Saya Berdoa Anda Akan Menjadi Orang-orang Yang Luar Biasa Tapi Kalau Anda Sudah Jadi Orang Yang Luar Biasa Jangan Pernah Lupa Dari Mana Anda Berasal Jangan Lupa Dengan Keluarga Anda Jangan Lupa Dengan Teman-teman Anda Yang Dulu Di Masa Susah Anda Dia Setia Menyertai Anda Jangan Lupa Dengan Gereja Anda Jangan Lupa Dengan Perkara-perkara Sederhana Yang Dulu Kita Lakukan Ibu Bapak Sudara Semuanya Seandainya Saya Diundang Misalnya Dalam Sebuah Pelayanan Melayani Jemaat Ratusan Ribuan Apakah Hati Saya Akan Tetap Sama Ketika Saya Menerima Undangan Pelayanan Yang Jumlah Jemaat Hanya Dua Tiga Jemaat Saja Dan Saya Pernah Mengalami Ibu Bapak Kurang Lebih Berapa Bulan Yang Lalu Saya Beberapa Kali Diundang Dalam Sebuah Gereja Dalam Jumlah Jemaat Yang Besar Ibu Bapak Dan Ibadahnya Pun Bisa Tiga Kali Bisa Empat Kali Tapi Saya Juga Pernah Diundang Waktu Belakangan Ini Ibu Bapak Untuk Melayani Di Sebuah Persekutuan Yang Ketika Saya Hadir Saya Sampai Bingung Gitu Ya Ini Aja Maksudnya Dalam Hati Gitu Ya Jadi Hanya Berapa Orang Gitu Lima Termasuk Saya Bayangkan Dan Istri Berarti Dari Sana Cuma Tiga Orang Saya 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 Tidak Ngomong Dalam Hati Berani Beraninya Saya Yang Sudah Punya Subscriber Tiga Ribuan Berani Beraninya Saya Sudah Diundang Di Ratusan Jemaat Ribuan Jemaat Kotbah Tiga Empat Kali Berani Beraninya Mengundang Saya Dan Yang Hadir Cuma Tiga Jemaat Mungkin Ngajar Saya Dua Tiga Ekor Dumba Dumbanya Tuhan Benar Benar Tiga Dumba Sudara Tapi Saya Belajar Jaga Hati Saya Ingat Toh Dulu Saya Mengawali Pelayanan Saya Sebelum Tuhan Panggil Saya Keliling Dari Satu Kota Kota Saya Juga Melayani Persekutuan Yang Jumlahnya Dua Tiga Orang Saja Dan Dua Tiga Orang Pun Ngantuk Ketika Dengar Kutbah Saya Dan Bagaimana Mungkin Sekarang Tuhan Promosikan Saya Dikenal Di Banyak Tempat Lalu Kemudian Ketika Saya Kembali Dulu Seperti Saya Melayani Persekutuan Dengan Jumlah Yang Sedikit Lalu Saya Berkata Ini Bukan Level Saya Saya Kurang Ajar Di Hadapan Tuhan Kalau Saya Seperti Itu Sekalipun Saya Bertanya Tanya Jumlahnya Tiga Kok Yang Ngundang Sudara Ya Saya Heran Saja Tapi Saya Melayani Dengan Sepenuh Hati Juga Saya Melayani Dengan Sungguh Sungguh Juga Kenapa Saya Mau Setia Dengan Perkara Kecil Semakin Setia Dengan Perkara Kecil Tuhan Akan Percayakan Semakin Perkara Perkara Besar Banyak Orang Problemnya Gini Pengennya Langsung Naik Tinggi Sudara Dan Orang Tidak Bisa Naik Tinggi Kalau Tidak Mulai Dari Tangga Yang Paling Bawah Setujukah Dengan Saya Orang Inginnya Seperti Ini Percayakan Dengan Perkara Yang Besar Tetapi Anda Tahu Kalau Dia Dikasih Perkara Kecil Tidak Bisa Setia Tidak Beres Bagaimana Mungkin Dia Dapat Perkara Yang Lebih Besar Makanya Di Gereja Ini Juga Sama Sudara Selalu Ada Tahap Selalu Setia Perkara Kecil Dulu Atau Tidak Dan Saya Mengajak Anda Semuanya Belajar Setia Dengan Perkara Perkara Kecil Saya Kadang-kadang Kagum Kalau Mendengar Sebuah Cerita Lalu Di Gereja Besar Ibu Bapak Sudara Semuanya Mereka Butuh Banyak Voluntir Salah Satunya Adalah Petugas Parkir Untuk Mengatur Parkir Mobil Jemaat Makanya Kalau Saya Mendengar Sebuah Cerita Bahwa Orang Yang Sedang Mengatur Ini Parkir Mereka Pakai Baju Yang Bagus Dari Penampilannya Terlihat Ini Bukan Orang Biasa Tapi Ngatur Parkir Dan Ada Orang Mengatakan Dia Itu Bos Besar Tapi Mau Pelayanan Ngatur Parkir Buat Saya Itu Luar Biasa Sudara Kalau Orang Suruh Kotbah Banyak Yang Mau Suruh Mimpin Nyanyi Jadi Singer Yang Kelihatan Banyak Mau Tapi Ngatur Ngatur Parkir Sudara Ada Yang Mau Enggak Yuk Bos Di Sini Mau Enggak Mungkin Pertanyaannya Mana Yang Diatur Pak Satu Kali Sudara Kita Punya Mimpi Tuhan Berkati Jemaat Dengan Mobil Semuanya Saya Tanya Anda Mau Enggak Terlibat Pelayanan Pelayanan Yang Kelihatannya Remeh Amin Wah Dicatet loh Ini Sudara Ibu Bapak Sudara Semuanya Setialah Dengan Perkara Kecil Anak Anak Muda Disini Jangan Pernah Mengharapkan Orang Tuamu Langsung Mewariskan Semuanya Kepadamu Orang Tuamu Punya Bisnis Lalu Kemudian Anda Berpikir Kasih Kepercayaan Semuanya Enggak Bisa Anda Harus Setia dulu Dengan Perkara Perkara Kecil Baru Orang Tuamu Akan Percayakan Perkara Yang Lebih Besar Bukan Orang Tuamu Pelit Bukan Orang Tuamu Tidak Percaya Kepada Kamu Tapi Perkara Kecil Setia Enggak Kalau Perkara Kecil Enggak Setia Enggak Mungkin Kita Diberikan Percayaan Yang Lebih Besar Makanya Tuhan Seringkali Berkata Mulailah Dengan Apa Yang Ada Di Tangan Betul Enggak Musa Ketika Bingung Apa Yang Harus Dibuat Tuhan Tanyanya Apa Apa Yang Ada Di Tangan Janda Yang Sudah Tidak Punya Apa Apa Lagi Dan Berkata Kami Makan Setelah Itu Kami Mati Ingat Pertanyaan Nabi Tuhan Apa Yang Ada Di Tangan Saya Tanya Coba Tangannya Diginin Semuanya Ibu Bapak Apa Yang Ada Di Tangan Apa Yang Ada Di Genggaman Kita Sesuatu Yang Kecil Betul Enggak Yang Kecil Karena Bisa Kita Genggap Dan Tuhan Pertanyaannya Apa Apa Yang Ada Di Tangan Yesus Mau Memberikan Makan Kepada Lima Ribu Orang Betul Enggak Tanyanya Apa Apa Yang Kau Punya Apa Yang Ada Di Tangan Kemudian Murid Yesus Berkata Kami Hanya Punya Lima Roti Dan Dua Ikat Tapi Apalah Artinya Ini Apa Yang Ada Di Tangan Mungkin Kecil Tapi Kalau Di Tangan Tuhan Dan Kau Setia Dengan Apa Yang Ada Di Tangan Mu Perkara Kecil Ini Tuhan Bisa Melipat Kali Gandakannya Menjadi Sesuatu Yang Besar Ya Kau Berkata Aku Pergi Dengan Membawa Tongkat Tetapi Aku Pulang Dengan Membawa Pasukan Masih Inget Cerita Itu Apa Yang Ada Di Tangan mu Kerjakan Dengan Setia Tuhan Yang Nanti Melipat Kali Gandakannya Dan Memberikan Perkara Yang Lebih Besar Kepadamu Yang Kedua Kerendahan Hati Daud Terlihat Dari Bagaimana Dia Tidak Berusaha Membuktikan Dirinya Kalau Yang Pertama Dia Rendah Hati Karena Dia Setia Dengan Perkara Kecil Yang Kedua Kalau Anda Mau Catat Dia Rendah Hati Karena Dia Tidak Berusaha Membuktikan Dirinya Siapa Tidak Pernah Dicatat Di Dalam Alkitab Setelah Dia Diurapi Menjadi Raja Lalu Kemudian Dia Cerita Kemana Mana Bahwa Dia Orang Yang Diurapi Dia Tidak Membantah Ayahnya Dan Berkata Ayah Engkau Lihat Sendiri Bagaimana Samuel Mengurapi Aku Bagaimana Mungkin Engkau Menyuruh Aku Untuk Mengembalakan Kambing Domba Tidak Pernah Dicatat Demikian Jadi Dengan Kata Lain Daud Tidak Pernah Berusaha Membuktikan Dirinya Siapa Itu Orang Yang Rendah Hati Sebaliknya Orang Yang Sombong Adalah Orang Yang Berusaha Membuktikan Siapa Dirinya Ibu Bapak Saudara Semuanya Kemarin Waktu Share Group Kebetulan Saya Yang Memimpin Share Group Saya Mengajak Teman-teman Yang Ikut Kemarin Belajar Tentang Jangan Jadi Orang Yang Suka Membuktikan Diri Itu Area Yang Bahaya Ini Area Yang Sering Kali Menjebak Kita Membuktikan Diri Kalau Saya Kaya Membuktikan Diri Kalau Kita Sukses Membuktikan Diri Kalau Kita Pinter Membuktikan Diri Kalau Kita Berhasil Membuktikan Kalau Kita Lebih Berani Membuktikan Kalau Kita Lebih Kuat Orang Yang Sering Kali Membuktikan Dirinya Siapa Biasanya Justru Tidak Menjadi Siapa Siapa Saya Ulangi Lagi Semakin Dia Berusaha Membuktikan Dirinya Siapa Dia Semakin Sulit Untuk Menjadi Siapa Siapa Ibu Ibu Bapak Saudara Semuanya Termasuk Halnya Ketika Kita Berusaha Membuktikan Kalau Diri Kita Orang Yang Rohani Termasuk Kita Berusaha Membuktikan Kita Ini Orang Yang Baik Kalau Anda Menantu Anda Berusaha Membuktikan Anda Menantu Yang Baik Semakin Kita Berusaha Membuktikan Semakin Sulit Itu Tercapai Dan Belajarlah Dari Daud Ibu Bapak Saudara Semuanya Daud Tidak Berusaha Membuktikan Dirinya Siapa Tapi Percayalah Tanpa Berusaha Membuktikan Dirinya Siapa Selama Dia Menjalani Destiny Ilahi Dalam Hidupnya Akhirnya Rencana Allah Itu Dikenapi Amen Amen Semakin Kita Berusaha Membuktikan Semakin Sulit Kita Kemarin Saya cerita Tentang Tuhan Yesus Di Awal Pelayanannya Tuhan Yesus Dicobai Anda Masih Ingat Cerita Itu Yesus Dicobai Dengan Apa Habis Puasa Lapar Tentunya Lalu Kemudian Iblis Datang Dan Berkata Ubahlah Batu Ini Menjadi Roti Kalau Kita Dipanas Panasi Seperti Itu Kalau Kita Dikompori Seperti Itu Kita Lakukan Yesus Dengan Kuasanya Dia Bisa Ubah Dari Batu Menjadi Roti Tetapi Dia Tidak Ikuti Apa Yang Dikatakan Iblis Yesus Tidak Usah Berusaha Membuktikan Dirinya Anak Allah Yang Maha Kuasa Tidak Usah Dibuktikan Pun Dia Tetap Anak Allah Yang Maha Kuasa Amin Iblis Berkata Kepada Yesus Kalau Engkau Anak Allah Catuhkan Dirimu Dari Bubungan Baik Allah Nanti Ada Malekat Allah Yang Akan Menacang Engkau Melindungi Engkau Yesus Tidak Berusaha Membuktikan Dirinya Adalah Anak Allah Sebab Dia Memang Anak Allah Kalau Dia Berusaha Membuktikan Dia Adalah Anak Allah Justru Bisa Disalah Mengerti Bahwa Dia Bukan Anak Allah Orang Yang Kaya Biasanya Tidak Usah Membuktikan Kalau Dia Kaya Setuju Engkau Orang Yang Justru Berusaha Membuktikan Dia Kaya Biasanya Engkau Benar Benar Kaya Engkau Bapak Sudara Ibu Bapak Sudara Semuanya Hari Ini Kita Perlu Belajar Engkau Usah Jadi Orang Yang Suka Membuktikan Diri Kenapa Orang Farisi Terjebak Dengan Kemunafikan Dan Itu Justru Menjadi Jerat Buat Dia Karena Orang Farisi Berusaha Membuktikan Bahwa Mereka Orang Yang Saleh Makanya Alkitab Mencatat Kalau Mereka Berdoa Mereka Berdoa Di Perempatan Jalan Ibu Bapak Sudara Semuanya Kenapa Mesti Doa Di Perempatan Jalan Supaya Orang Lihat Bahwa Mereka Orang Yang Rohani Supaya Orang Lihat Dia Orang Yang Saleh Dia Berusaha Membuktikan Dirinya Yesus Ngajarnya Apa Kalau Kamu Berdoa Jangan Seperti Mereka Berdoa Di Tempat Umum Seperti Itu Kalau Kamu Berdoa Pergi Ke Kamarmu Kunci Pintumu Berdoa Di Tempat Yang Tersembunyi Tidak Usah Membuktikan Dirinya Amen Itu Orang Yang Rendah Hati Yang Ketiga Yang Terakhir Saya Selesai Di Pointing Kerendahan Hati Daud Terlihat Juga Bagaimana Responnya Saat Dia Melakukan Kesalahan Dan Ditegur Bagaimana Ketika Kita Buat Kesalahan Dan Kita Ditegur Itu Menunjukkan Seberapa Kita Rendah Hati Saya Garis Bawahi Buat Anda Semuanya Jangan Salah Mengerti Kalau Daud Disebut Orang Yang Berkenan Kepada Tuhan Bukan Berarti Daud Ini Sempurna Tanpa Kesalahan Orang Yang Berkemenangan Sekalipun Dia Bisa Salah Orang Yang Berkemenangan Pun Dia Pernah Gagal Orang Yang Berkenangan Pun Dia Pernah Kalah Dan Daud Pernah Memasuki Fase Dimana Dia Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang Besar Tapi Apa Yang Membedakan Ini Orang Melakukan Kesalahan Orang Lain Juga Melakukan Kesalahan Daud Melakukan Kesalahan Saul Juga Melakukan Kesalahan Kita Juga Melakukan Kesalahan Yang Membedakan Apa Yang Membedakan Adalah Respon Kita Ketika Ada Orang Yang Mengingatkan Kita Akan Kesalahan Kita Perhatikan saya baik-baik, ini poin penting sekali Responmu terhadap kesalahanmu itu jauh lebih penting daripada kesalahanmu itu sendiri Saya ulangi ya Respon kita terhadap kesalahan kita seringkali jauh lebih penting daripada kesalahan kita sendiri Kesalahan itu selalu mengandung konsekuensi Suka tidak suka faktanya setiap kesalahan mengandung konsekuensi Tapi dengar, respon kita terhadap kesalahan kita seringkali menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan itu sendiri Bingung? Saya kasih contoh ya Kalau kita berespon buruk, berespon salah ketika kita melakukan kesalahan Konsekuensinya jauh lebih besar daripada kesalahan itu sendiri Misalnya gini Ibu Bapak Siapa yang naik motor pernah melanggar lampu lalu lintas? Pernah? Hati-hati ya Karena itu area yang berbahaya Kita melanggar rambu lalu lintas Lalu kemudian terjadilah misalnya kecelakaan dengan pengguna jalan lain Oke Sebut saja Anda menggunakan motor yang lebih besar Motor yang membuat Anda bangga Orang kalau lihat keder Karena biasa yang naik motor ini orang yang punya Saya tidak sebut merknya Tapi Anda bisa membayangkan itu jenis motor apa Suaranya saudara Wah kalau sudah seperti ini kan merasa menang-menangan sendiri Lalu kemudian terjadilah Misalnya serempet Yang salah jelas kita Mestinya kalau salah Responnya apa? Minta maaf Betul gak? Dan kalau pun harus berurusan Yaudah Sana rusaknya apa Toh yang salah kita Maka kita minta maaf Plus kita betulkan Masalah selesai disitu Tapi Anda pernah dengar cerita gak? Jelas yang salah orang itu Bukannya minta maaf Tapi marah-marah Anda pernah dengar cerita itu? Dan kemudian Ada waktunya Orang seperti ini Kena batunya Dia tidak tahu Siapa yang diajak Ribut saudara Orang itu mungkin Terlihat biasa Orang itu terlihat sederhana Tapi dia lupa Bahwa sesungguhnya Itu orang penting Sebulan yang lalu Kalau tidak salah Ada postingan video Yang sempat viral Itu cerita tentang Seorang pengacara Kalau tidak salah Dia parkir Kemudian bermasalah Dengan mereka yang naik sepeda Masih ingat cerita itu gak? Sempat nyampe ke Handphone Anda gak? Dan ini sebetulnya Pesepeda ini Dua orang ini cukup rendah hati Mungkin gak mau urusan Dia minta maaf Tapi saya lihat itu videonya Ini yang pakai Alpat kalau tidak salah Dia maki-maki Habis-habisan ini Dikatakan bodohlah Dimaki-maki Mau ditamparlah Dan dua orang ini Sebetulnya cukup rendah hati Dia minta maaf Yang salah tidak jelas siapa Tapi dia mau memulai minta maaf Tapi ini Orang yang arogan ini Dia yang salah semestinya Bukannya meminta maaf Tapi memaki-maki Kemudian pada titik itu Orang yang diajak Bertengkar ini Kemudian menyerahkan Ke pengadilan Enggak tahu ceritanya? Dia enggak tahu saudara Kalau pesepeda tadi Ternyata Masih saudara Konglomerat di Jakarta Dan sekarang diajak damai Enggak mau Mau dibayar Enggak mau Maunya adalah Urusan hukum Singkat cerita Masih baik Pengacara ini hanya disuruh Minta maaf Di harian surat kabar Di video Dan harus dipublish Saudara Malunya kayak apa? Seandainya jingjai Tahu jingjai Yaudah maaf Selesai kan? Tapi karena dia Berespon buruk Berespon keliru Terhadap kesalahan yang dia buat Akibatnya jauh lebih besar Daripada Kesalahan itu sendiri Makanya Kalau melakukan kesalahan Cukuplah kita berespon Minta maaf Enggak ngulang lagi Betul gak? Yaudah orang tua Anda pernah gak Lihat anakmu salah Yang anda harapkan Apa sih sebetulnya? Apakah anda niat Menghukum? Enggak kan? Saya yakin anda Hanya ingin Anak kita Menyadari kesalahan kita Dan kemudian Berkata Aku gak akan Ulangi lagi Selesai Tapi kalau anak kita Merasa dirinya yang benar Kemudian Cari kambing hitam Kita memarah bukan? Yang kita gak niat Kasih disiplin Enggak niat Kasih hukuman Karena anak kita Tidak berespon benar Saat dia lakukan kesalahan Justru akhirnya Dapat disiplin bukan? Jadi ibu, papa, saudara semuanya Setiap orang Pernah bikin kesalahan Saul pernah Daud juga pernah Yang membedakan Saul Dengan Daud Hanyalah Responnya saat dia Melakukan kesalahan Coba belajar Dari 2 Samuel 12 Ayat yang ke-13 2 Samuel 12 Ayat yang ke-3 Ketika liat Bathsheba Baru mandi Saya heran ya Kok ini ya Bisa liat-liatnya Wanita sedang mandi Mungkin dia berada Di sotoh istana Dan kamar mandinya Kok ya gak tertutup Saudara Makanya pastikan rumahmu Kamar mandinya tertutup Karena tren sekarang ini Semakin mewah kamar mandinya Semakin terbukalah Area kamar mandinya Ingat baik-baik ya Jangan membuat Daud berdosa Untuk kedua kalinya Daud yang lain tentunya Nah saudara Ditegur Oleh Nabi Nathan Karena Daud Lihat Bathsheba mandi Mengingininya Minta suruh datang Ke istana Kemudian mereka tidur Berhubungan Kemudian baru panik Setelah mengerti Bahwa ternyata Dia ini istrinya Uria Prajuritnya yang setia Bahkan termasuk Pahlawannya Nanti baca 2 Tawari Ini istrinya Pahlawan yang Begitu setia Dengan dia Begitu dia panik Sudara Dia punya rancangan Lebih jahat lagi Ngambil istri orang Tidak cukup Dia bunuh ini Prajuritnya yang setia Dia ngomong kepada Yoab Tempatkan dia Di barisan paling depan Tujuannya apa? Supaya mati Oke Lalu kemudian Manusia mungkin Tidak ngerti Yang ngerti mungkin Cuma Yoab Yang ngerti mungkin Hanya orang-orang Tertentu di istana Daud Tetapi toh Tuhan maha tahu Tidak bisa ditutup-tutupi Maka Tuhan Utus Nabi Natan Untuk Membongkar Kejahatan Daud Untuk Menegur Daud Ini raja Ditegur Nabi biasa Seperti apa Responnya? Kalau Anda baca Raja-raja yang lain Mereka ditegur Mereka marahnya Luar biasa Tapi sekarang Lihat Ini raja Yang berkemenangan Orang nomor satu Di Israel Ayat yang ke-13 Setelah ditegur Inilah Respon Daud Lalu berkatalah Daud Kepada Natan Aku Sudah Berdosa Kepada Tuhan Dan Natan Berkata Kepada Daud Tuhan Telah Menjauhkan Dosamu itu Engkau Tidak akan mati Coba Amati di Baris yang terakhir Ini ayat yang seringkali Kita lewatkan Natan berkata apa Tuhan telah Menjauhkan Dosamu itu Engkau Tidak akan mati Artinya apa Di titik itu Itu titik penentuan Bagi Daud Kalau dia Berespon Keliru Ketika ditegur Nabi Natan Maka hukumannya Adalah Mati Tetapi ketika Dia berespon Benar Saat melakukan Kesalahan Sikapnya Benar Dia tidak Berusaha Mencari Kambing hitam Dia tidak Berusaha Banyak Alasan Dia langsung Berkata Aku sudah Berdosa Kepada Tuhan Karena Respon Yang benar Maka Firman Tuhan Berkata Engkau Tidak akan Mati Seandainya Daud Berespon Keliru Daud Pasti Mati Ibu Bapak Saudara Semuanya Tuhan Selalu Ingin Kita Berespon Benar Saat Kita Buat Salah Saya Bisa Salah Anda Bisa Salah Kita Semuanya Bisa Salah Tapi Yang Terpenting Adalah Belajar Berespon Terhadap Kesalahan Kita Karena Sering Kali Ibu Bapak Sekali Lagi Saya Katakan Respon Itu Lebih penting Daripada Kesalahan Mu Respon Daud Adalah Dia Mengaku Dosa Dia Buat Kesalahan Bukan Makanya Di dalam Kisah Para Rasul Tuhan Sendiri Mengatakan Tidak Ada Orang Yang Seperti Hambaku Daud Orang Yang Melakukan Kehendakku Dan Memperkenan Hatiku Ibu Bapak Saudara Semuanya Respon Benar Saat Buat Salah Tuhan Tuhan Tahu Sebetulnya Kita Buat Salah Betul Tuhan Mau Apa Respon Kita Ibu Bapak Anda Masih ingat Main Peta Umpet Pertama Di Dunia Kapan Ketika Tuhan Main Peta Umpet Dengan Adam Betul Tuhan Karena Setelah Buat Dosa Tuhan Tanya Adam Dimana Dimanakah Engkau Saya Tanya Apa Tuhan Tidak Ngerti Ngerti Engkau Kalau Ngerti Kok Tanya Dimanakah Engkau Kenapa Tuhan Tanya Dimana Engkau Dimana Engkau Itu Bicara Soal Posisi Sudara Kamu Sekarang Posisi Hatimu Itu Sedang Dimana Kenapa Itu Pertanyaan Penting Selama Kita Tidak Sadar Kita Sedang Dimana Sulit Sekali Kita Mengalami Perubahan Yang Sesungguhnya Saya kasih Contoh Sederhana Siapa Pernah Pertama Kali Ke Rumah Saya Dan Ternyata Sulit Menemukan Alamat Rumah Saya Padahal Rumah Saya Setelah Tidak Sulit Sulit Banget Tetapi Terlalu Sering Misalnya Ada Kiriman Dari Paket Kami Pesan Lewat Go Food Sudara Mereka Tanya Sekalipun Di Jalan Raya Sudara Tapi Alamat Rumah Saya Itu Nomernya Itu Macem-macem Kalau Tidak Salah Ada Tiga Jenis Nomor Saya Bingung Karena Tetangga Saya Itu Nomernya Puluhan Tapi Rumah Saya Nomernya Ratusan Jadi Kantor Itu Nomernya 35 Legend Sutoyo 35 Rumah Saya Legend Sutoyo 207 Mana Yang Betul Sudara Persis Seperti rumah Saya Yang Bibis Sudara Karena Saya Tanya Nomernya Bingung Yaudah Saya Kasih Nomor Sendiri Rumah Saya Bibis Nomor 26 Kenapa 26 Tanggal Lahir Saya 26 Sudara Toh Alamat Nyampe Tapi Yang Selalu Jadi Pertanyaan Orang Yang Mau Antar Adalah Pak Dimana Rumahnya Dimana Alamatnya Sebelum Nyerocos Lebih Dalam Saya Selalu Ajukan Pertanyaan Ini Dimanakah Engkau Betul Nggak Lah Posisimu Dimana Betul Nggak Lah Saya Kan Tidak Bisa Kasih Ancar Ancar Kalau Saya Tidak Ngerti Dia Dimana Yang Repot Adalah Ditanya Lah Ini Mas Dimana Saya Juga Tidak Tau Saya Dimana Betul Nggak Loh Anda Jangan Ketawa Anda Pernah Ngalami Situasi Gitu Nggak Anda Ngomong Ini Di Warung Ini Warung Yang Mana Banyak Warung Nggak Tau Namanya Apa Nggak Ada Sulit Kan Nanggap Maksud Saya Anda Harus Ngerti Dulu Posisimu Dimana Maka Ada Bisa Diarahkan Sudara Kalau Kita Sendiri Nggak Ngerti Kita Dimana Bagaimana Mungkin Kita Bisa Diarahkan Ketempat Yang Benar Makanya Pertanyaan Tuhan Jadi Dia Malah Nyalahkan Istrinya Nyalahkan Tuhan Yang Menempatkan Istrinya Bersama Dengan Dia Hawa Nyalahkan Ular Respon Yang Keliru Itu Itu Bukan Bukan Orang Yang Rendah Hati Dan Orang Yang Tidak Rendah Hati Sulit Sekali Mengalami Perubahan Dan Pertobatan Kita Bisa Salah Kok Sudara Saya Bisa Salah Tapi Saya Belajar Kalau Saya Salah Saya Akan Mengakui Kalau Saya Salah Keributan Suami Istri Sebetulnya Nggak Perlu Berlarut Larut Kalau Ada Orang Yang Menyadari Dia Salah Dan Minta Maaf Bisa Selesaikan Apa Sulitnya Untuk Kita Datangi Istri Kita Dan Berkata Aku Yang Salah Kasih Kesempatan Untuk Aku Berubah Selesaikan Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Kita Tidak Mengakui Kesalahan Kita Kita Tidak Berespon Benar Terhadap Kesalahan Kita Hanya Gara Gara Kita Tidak Rendah Hati Kesalahan Itu Menumpuk 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 Komunikasi Menjadi Tidak Lagi Terbangun Dengan Baik Ujung Perceraian Padahal Kalau Ada Satu Pihak Berkata Saya Salah Saya Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Lagi Makanya Kita Perlu Belajar Untuk Rendah Hati Kalau Kita Ingin Hidup Berkemenangan Ada Tiga Hal Yang Pertama Setialah Dengan Perkara Perkara Kecil Apa Yang Ada Di Tangan Belajarlah Setia Dengan Hal Itu Kemudian Yang Kedua Ibu Bapak Saudara Semuanya Tidak Usah Membuktikan Siapa Diri Kita Dan Yang Ketiga Kerendahan Hati Kita Akan Terlihat Saat Tuhan Menegur Kita Saat Orang Lain Menegur Kita Orang Lain Menaseh Hati Kita Bahkan Saat Firman Tuhan Menegur Kita Milikilah Respon Yang Benar Supaya Kita Menjadi Orang Yang Berkemenangan Tuhan Berkati Kita Semuanya Mari Kita Akhiri Firman Tuhan Dengan Kita Berdoa Terima 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 Terima